di salah satu showroom otomotif motor apa mobil gitu ya terus dia kayak dibuntuti beberapa orang di tempat tersebut nah dan ternyata yo geng tekan tombol subscribe geng ayo what's good welcome back to kamar jerry geng geng oke beberapa tahun lalu ya apa tahun belakang 2021 atau tahun 2020 gitu ya gue sempat membahas tentang misteri kematian XXX Tentation pembahasan gue di saat itu aneh banget tiba-tiba terkena pembatasan umur kalau gak salah dan akhirnya ya banyak orang yang gak bisa nonton video itu apa gue upload tulang kali ya kalau kalian setuju gue upload tulang gue bakal upload tulang video tersebut tapi pembahasan hari ini tentang XXX Tentation lagi yang dimana misteri kematian dia itu terus dipertanyakan oleh orang-orang ada yang percaya kalau dia masih hidup ada yang percaya kalau memang dia sudah mati kenapa masih ada yang percaya kalau dia masih hidup karena setiap tahunnya ini orang masih rilis lagu padahal udah mendiang gitu kan udah almarhum tapi masih rilis lagu ya secara logik ya kalau memang stok lagu dia tuh banyak banget semasa hidupnya gitu ya dia kan terkenalnya tuh gak lama gitu sebelum akhirnya meninggal dunia tapi kok bisa lagunya dia itu terus menerus ada dan bahkan featuring-featuring sama orang gitu nah ini yang sampai saat ini masih menjadi misteri dan di Amerika sana banyak sekali konspirasi tentang para selebriti yang memalsukan kematian mereka misal seperti Michael Jackson pernah kegap salah satu mobil yang membawa mayat Michael Jackson menurunkan seseorang yang mirip sekali dengan Michael Jackson lengkap dengan pakaiannya itu pernah ada ketangkap kamera videonya nah lalu juga dengan Paul Walker Brian O'Connor ya kalau misalkan di dalam Fast and Furious yang dimana Brian O'Connor ini memang diakui oleh anaknya sendiri kalau dia sempat membeli sebuah rumah di hutan pedalaman Papua Indonesia dia punya rumah di sana dan selalu mengucapkan kalau dia ingin hidup sendiri tanpa adanya gangguan dan bener-bener ingin privasinya itu terjaga jadi dia tuh udah enek gitu dengan kehidupan Hollywood nah lalu ada lagi Juice WRL yang dimana sebelum dia mati dia sempat nge-tweet tentang ingin memalsukan kematiannya juga jadi banyak banget ya konspirasi-konspirasi tentang artis-artis Hollywood yang ingin merasa tenang dengan memalsukan kematian mereka di saat mereka sudah berada di puncak karir dan bener-bener ingin hidup tenang gak pengen ada yang ganggu ya duit udah banyak terus di saat terkenal merasa kayak dikit-dikit orang minta foto jadi dia pengen bener-bener hidup kayak raya namun tidak ada yang ganggu hari ini kita bakal ngebahas tentang misteri kematian XX Tentation nah di dalam pembahasan ini ada yang mengaitkan kalau pembunuh dari XX Tentation adalah seorang artis juga nanti kita akan lihat bagaimana bukti-bukti atas tuduhan ini langsung aja kita bahas di sisi lain oke sebelumnya kita reminder dulu ya ke belakang ya pasti kalian sudah tahu ya dengan rapper asal Amerika Serikat yang satu ini dia itu tidak hanya viral gara-gara lagunya tapi dia juga viral karena video-videonya di internet bertebaran yaitu video-video dia street fighter jadi dia itu sering ribut sering berantem di jalanan nama panggungnya adalah XXXTentation alias XXXTentation nah nama aslinya itu adalah Yaseh Onfroy dia di sehari itu merupakan rapper yang baru berumur 20 tahun dia ditembak mati pada hari Senin tanggal 18 Juni tahun 2018 di Floyd Rider Amerika Serikat nah setelah dia mengalami penembakan dia sempat dilarikan ke rumah sakit beberapa saat sampai akhirnya meninggal dunia di rumah sakit tersebut kronologi penembakannya itu terjadi pada pukul 4 sore waktu setempat saat 2 tersangka ya dari kabarnya itu ada 2 orang tersangka bersenjata menghampiri XXXTentation nah di dalam sebuah video yang beredar di dunia maya yang membuat heboh penggemarnya gitu ya saat melihat X ini terkapar di dalam mobilnya nah lalu seperti yang kita ketahui ya ada sebuah video juga yang beredar dimana di saat itu X sedang berada di salah satu showroom otomotif motor apa mobil gitu ya terus dia kayak dibuntuti beberapa orang di tempat tersebut nah dan ternyata setelah kematiannya orang-orang yang ada di dalam video itu tertangkap dan menjadi tersangka sebagai pembunuh X ada 4 orang pembunuhnya kalau misalkan menurut pihak kepolisian nah namun sampai detik ini keempat orang itu membantah kalau mereka adalah pembunuh dari X nah namun dengan bukti yang sebenarnya masih lemah gitu ya tapi mereka sudah dihukum dan menjadi tersangka sebagai orang yang membunuh X X Tentation perlu kalian ketahui nih geng sebelum meninggal X X Tentation ini sempat berbicara soal kematiannya dia nah salah satu unggahan dari X X Tentation ini menarik perhatian kalayak ramai yang dimana sebuah Instagram live yang pernah dilakukan X X Tentation di saat itu ya di dalam unggahan tersebut yang tidak diketahui tanggal berapa ini rapper yang satu ini berbicara soal perasaannya bila dia nantinya tewas secara tragis katanya dan hal ini banyak sekali dikaitkan oleh orang-orang kalau ternyata X X Tentation ini memang sudah punya pertanda bahwasannya dia akan mati atau justru hal tersebut adalah salah satu rencananya dia untuk memalsukan kematiannya jadi banyak sudut pandang berbeda-beda walaupun ada yang mengatakan kalau itu adalah sebuah perencanaan dari kematiannya namun ada juga yang meranggapan kalau itu memang firasat atau pertanda gitu kan nah para penggemar dari X X Tentation ini langsung mengunggah video ini setelah kematian X di media sosial seakan di saat itu mereka meranggap kalau X ini memang sudah menunjukkan tanda-tanda kalau dia bakal menjemput ajalnya ditambah lagi di dalam video itu X Tentation mengatakan ada kemungkinan bahwa dia bisa jadi meninggal secara tragis nah jadi gue bacain nih ya kalimat yang diucapkan oleh X di saat itu kalau hal yang terburuk terjadi dan aku meninggal dalam kematian tragis atau hal gila lainnya dan aku tak bisa menyaksikan mimpiku terwujud setidaknya aku ingin tahu anak-anak bisa menerima pesanku dan bisa bermanfaat bagi mereka katanya nah memang sepanjang karirnya dia ya selain kontroversi karena dia melakukan kekerasan terhadap pacarnya yang lagi hamil X Tentation juga dikenal dengan lagu-lagunya yang menyorot soal masalah kesehatan mental jadi lagunya itu benar-benar kayak orang lagi drop orang yang ya punya mental hurt lah nah dia juga mengatakan sebuah kalimat yang bilang aku ingin mereka menerima pesanku dan mengubahnya menjadi satu hal yang positif untuk setidaknya menjalani hidup yang baik katanya terus dia bilang lagi kalau aku mati atau jadi tumbal aku ingin hidupku membuat setidaknya 5 juta anak bahagia dan menemukan jawaban atas hidup mereka meski senjumlah hal negatif dikatakan orang-orang tentangku katanya nah terus dia bilang lagi aku tak peduli setan karena pada akhirnya aku tahu ini tujuan hidupku dan aku ingin semua orang tahu tentang pesanku jangan biarkan depresi membentuk siapa dirimu katanya dia dan hal ini banyak sekali dikaitkan oleh orang-orang kalau ternyata X X Tentation ini memang sudah punya pertanda bahwasannya dia akan mati atau justru hal tersebut adalah salah satu rencananya dia untuk memalsukan kematiannya jadi banyak sudut pandang berbeda-beda nah lalu kabar kematian dari rapper X X Tentation ini juga diiringi dengan berbagai konspirasi salah satu konspirasinya yang gue bilang tadi banyak orang yang percaya kalau dia masih hidup nah ini coba kalian lihat dulu video yang satu ini ya salah satu video yang tersebar yaitu ada di salah satu video klip gitu ya yang dimana ini video klipnya ketika dia sudah mati nah ada satu bayangan yang berdiri di bawah pohon yang dilihat oleh fansnya gitu ya yang menganggap kalau itu adalah X X Tentation karena dari cara berdirinya mirip banget dan cara pakai celananya mirip banget dan mereka percaya kalau X mengalsukan kematiannya dan ada juga seorang anak kecil gitu ya yang sedang main tiba-tiba menangkap sebuah video di lingkungan kumuh atau ghetto yang mana itu mirip sekali dengan X X Tentation dan mereka curiga kalau X sebenarnya bersembunyi di tempat itu lalu hal ini cukup relate ya geng ya dengan masalah yang dihadapi oleh X X Tentation ketika melawan Drake jadi singkat ceritanya itu X Tentation ini adalah seorang fans dari Drake di masa dia sebelum terkenal nah tiba-tiba X ini menjadi viral dia jadi terkenal dan naik down di saat itu dia merasa punya kesempatan untuk lebih dekat dengan idolanya yaitu Drake dan dia sangat ingin gitu ya berkolaborasi dengan Drake nah mendengar hal itu Drake yang juga melek gitu ya dengan hal-hal yang viral dia langsung mencari kontaknya X X Tentation di saat itu pihak Drake menawarkan untuk kerjasama nah tentu aja di saat itu ya X yang bener-bener mengemari mengidolakan Drake ya gak menolak ajakannya Drake dia langsung menerima ajakannya Drake dan berniat untuk berkolaborasi dengan Drake nah setelah semuanya disetujui namun tiba-tiba Drake ini menghilang ya kayak nge-ghosting aja gitu udah ngajak featuring tapi gak ada kejelasan di ujungnya sampai akhirnya X yang udah menunggu datangnya hari kolaborasi mereka merasa sangat kecewa terhadap Drake sampai pada suatu hari tiba-tiba Drake melaunching sebuah lagu tepat pada tahun 2017 yang berjudul KMT ketika didengarkan lagu ini itu mirip banget dengan lagunya X mulai dari beat serta flow cara menyanyikannya atau cara nge-rapnya itu mirip sekali dengan lagu X yang berjudul Look At Me kalian boleh dengar sendiri ya lagunya ini gue tampilin video klipnya yang ini itu mirip banget disitulah akhirnya X sadar kalau ternyata Drake ini menghubungi dia ketika dia viral itu karena Drake menyukai lagunya dia yang Look At Me dan pada awalnya ngajak featuring tau-tau malah nyuri karya alias lagunya X dikopi oleh Drake dan dia launching sendiri menjadi karyanya dia sementara di awal sebelumnya dia sudah menghubungi pihak X untuk berkolaborasi nah lalu sejak saat itu akhirnya X yang merasa Drake ini gak banget gitu ya walaupun dia seorang idola tapi cara mainnya dia tuh kotor gitu membuat X bener-bener marah dan murka dan ngespill semua kejadian ini kepada penggemarnya ada satu video yang tersebar di internet ini terjadi pada tahun 2017 tepat dimana Drake merilis lagunya dia yang mirip dengan lagunya X gitu ya nah disini X sedang manggung di rolling load dan dia mengatakan kepada penonton dia berteriak Fuck Drake katanya dia ini terlihat pada menit 0 lewat 0 8 ini kalian bisa denger sendiri nah ini kalian bisa lihat tuh nah terus disini tiba-tiba nih ya X ini kayak orang ketakutan setelah video dia bilang Fuck Drake ini tersebar dan dia langsung memposting sebuah story di Instagram dia postingnya kayak gini jika ada seseorang yang membunuhku dia adalah champagne papi aku mengadu sekarang katanya dan dia ngetag champagne papi itu adalah akunnya Drake dari kalimat atau dari postingan X inilah banyak yang akhirnya sadar gitu ya kalau X ini sedang di bawah tekanan ada seseorang yang sedang mengancam dia dan dia mengaku kalau yang mengancam dia itu adalah Drake nah dari kalimat ini juga dia terlihat seperti mengadu kepada publik dia pengen bongkar kepada publik kalau dia mendapatkan tekanan dari pihak Drake nah walaupun kita lihat X ini orangnya bener-bener troublemaker gitu ya tukang berantem tapi kalau udah diancam sama orang yang lebih besar sekelas Drake gitu ya udah pasti dia ya ada goyangnya juga geng ada takutnya juga karena ini yang ngancam mafia besar gitu yang berwujud seorang rapper sukses ya kita tahu ya Drake ini serem juga orang-orang belakangnya gitu nah sampai akhirnya banyak orang yang berspekulasi kalau memang dia sedang berada di bawah tekanan dan pada awalnya ada juga orang yang berpikiran kalau X di saat itu hanya sedang membuli alias dia posting tentang Drake kayak gitu tuh lagi nyindir-nyindir doang gitu geng lagi sarkas gitu ternyata hal tersebut adalah sebuah pertanda yang benar gitu gak tahu ya di belakang itu apa yang dilakukan oleh Drake nah lalu apa yang di upload oleh X itu akhirnya membuat orang-orang semakin perhatian dengan apa yang dibuat oleh Drake juga di saat itu orang memperhatikan gitu ya semua karya-karyanya Drake dan betapa kagetnya publik di saat itu mereka mendapati fakta ini fakta nih bukan hanya teori gitu ya yang dimana Drake melaunching sebuah lagu judulnya itu I'm Upset kalian boleh denger lagunya I'm Upset nah lagu ini dirilis 3 minggu sebelum kejadian XXX Tentation ditembak apa yang membuat lagu ini ada hubungan ya dengan XXX apa karena baru di upload 3 minggu sebelum dia ditembak apa hubungannya gitu nah kalian harus lihat di dalam lirik lagu ini jadi liriknya itu kayak gini nah itu kurang lebih liriknya nah maknanya apa arti dari lirik itu apa jadi disini kan ada tulisan SMS nah jadi SMS ini kayak singkatan kayak mungkin kalian pernah denger kata LOL nah LOL itu kan singkatan dari loving of loud nah sementara SMS kepanjangannya adalah shoot my shot alias tembak tembakan terus dia bilang juga XXX jadi disini dia bilang tembak tembakan ku ke arah XXX itulah satu-satunya saat saya menembak di bawah leher katanya mengapa anda terus menembak jika anda tahu dia telah mati ya niges maksudnya terus itulah satu-satunya jenis omong kosong yang membuatmu dihormati katanya terus ini bagaimana bisa ini lagu di upload tuh 3 minggu sebelum XXX Tentation ditembak dan ditembaknya bener di bagian leher terus yang lebih gilanya lagi ya kan ini lagu udah pasti di record jauh sebelum itu jadi bisa di akumulasiin kayak mungkin sebulan lebih sebelum XXX tertembak dan disini real banget ya apa yang ada di dalam lirik ini itu semacam rencana pembunuhan dan tertuju kepada seseorang yang bernama XXX lalu setelah itu seseorang yang bernama XXX yang ada di dalam dunia entertain amerika mati ditembak di leher dan kebetulan XXX adalah musuhnya Drake dan kebetulan lagi Drake tidak dihormati oleh XXX karena XXX bocah baru masih muda yang tadinya dia ngefans sama Drake terus punya masalah tiba-tiba ngeceng-ngecengin Drake di atas panggung semuanya berkesinambungan ada hubungannya nah dan di dalam lirik tersebut jelas banget ya Drake bilang menembak di bawah leher dan cara tersebut adalah satu-satunya agar dia bisa mendapatkan hormat gitu kan nah akhirnya banyak orang yang percaya kalau memang pelaku pembunuhan dari XXX ini adalah Drake namun Drake tidak melakukannya dengan tangannya sendiri seperti yang kita ketahui ya Drake ini kaya raya kaya banget salah satu rapper terbaik di dunia yang penjualan albumnya itu laku keras namun dibalik semua itu Drake ini bukan hanya rapper dia juga pebisnis dan seperti yang kita tahu seorang pebisnis itu nyerempet-nyerempet jadi mafia dan mereka akan melancarkan bisnisnya dengan cara apapun yang jelas menghalalkan segala cara yang penting mereka lancar di dalam dunia bisnis terus juga mendapatkan respect dan kecurigaan orang terhadap Drake itu sangat beralasan nah di dalam kasus ini yang ditangkap oleh polisi itu empat orang tersangkanya tapi masih banyak orang yang gak yakin gitu ya empat orang ini benar-benar pembunuh dari XXX Tentation dan ketika kejadian ini terjadi kita agak sedikit flashback di saat itu benar-benar viral salah satu rapper yang bernama Soldier Kid yang dimana Soldier Kid ini terdeteksi berada di dekat lokasi X ditembak di jam yang berdekatan dan di saat itu dia sedang makan di salah satu restoran cepat saji dan memposting sebuah glock alias pistol dan kalau kalian lihat Soldier Kid ini aneh yang bentukannya dia tuh rapper kulit hitam tapi ada keturunan India Tamilnya gitu loh apa Pakistan gitu gak tau dia sering pake kayak sorban India gitu dan ngomongnya tuh agak aduh kumur-kumur deh pokoknya nah Soldier Kid ini dicurigai adalah orang suruhan Drake namun setelah dicari bukti ternyata ya tidak ditemukan bukti yang konkret bukti yang kuat kalau dialah pembunuhnya hanya saja kejadiannya itu deket banget dan di jam yang sama dan juga dia membawa sebuah pistol akhirnya di saat itu Soldier Kid itu membuat sebuah pernyataan kalau dia tidak terlibat gitu ya dalam aksi pembunuhan Triple Extentation dan dia turun berbelah sungkawa gitu ya turun berduka cita atas kematian Triple Extentation nah tapi banyak orang yang gak yakin gitu pengakuan daripada Soldier Kid ini benar-benar asli karena menurut orang-orang kalau dia mengaku terus juga tertangkap otomatis akan merembet kepada Drake-nya juga karena kan si Soldier Kid ini adalah seorang rapper seorang entertainer juga jadi kalau misalkan dia di penjara otomatis ya dia akan buka mulut lah gitu ya karena dia gak mau karirnya berakhir juga gitu namun ada spekulasi lain orang-orang beranggapan Soldier Kid terlibat dalam pembunuhan ini dan ada juga yang mengatakan kematian daripada XX Tentation ini ada hubungannya dengan pertikaian Drake dengan Pushati waktu itu pertikaiannya cukup konyol juga tuh lama juga tuh dan Pushati sampai dikirimin invoice sama Drake katanya gara-gara gue ngebif sama lo lo jadi terkenal kata Drake jadi lo harus bayar ongkos promo ke gue jadi kurang lebih kayak gitu pertikaiannya waktu itu yang dimana nih ya pertikaian antara Drake dan Pushati ini sebenarnya ada kaitannya dengan X di saat itu Drake mengetahui kalau XX Tentation mengetahui beberapa informasi rahasia atau informasi privacy tentang kehidupan Drake nah lalu tidak lama setelah itu XX Tentation yang tahu rahasia dan privacy Drake ini menceritakan hal tersebut kepada Pushati nah tidak cukup sampai disitu Pushati malah mempublis apa yang diceritakan oleh X kabarnya kayak gitu peristiwa itu pun akhirnya diselidiki oleh Drake kok bisa nih Pushati tahu privacy dia dan rahasia dia ternyata semua hal itu didapatkan oleh Pushati dari XX Tentation hal itulah yang membuat Drake kabarnya membunuh X dan kabarnya dan kabarnya Drake itu telah membuat sebuah lagu di dalam liriknya itu memperingatkan XX Tentation untuk tidak mengumbar privacy dari Drake tersebut jadi sudah diperingatkan oleh Drake melalui sebuah lagu nah namun sayangnya kabarnya X tetap melakukan hal itu mengumbar privasinya Drake nah tidak cukup sampai disitu geng ya bukti kalau Drake terlibat dalam kematian XX Tentation 4 bulan setelah kematian XX Tentation tepatnya pada tanggal 19 Oktober tahun 2018 tiba-tiba Drake bersama Travis Scott merilis sebuah lagu yang berjudul Psycho Mode dan Psycho Mode ini di video klipnya itu kabarnya ada beberapa scene itu adalah idit Drake gitu ya jadi Drake terlibat dalam mengkonsepkan video klipnya jadi gambar-gambar yang ada disitu itu ada yang sesuai dengan keinginan Drake gitu nah di dalam lagu ini terlihat gitu ya pada menit 4.20 ini aneh banget ya 4.20 loh pemilihannya itu angka high angka high itu maksudnya gini 4.20 itu identik dengan orang ngecim atau ngebux atau ya ngisap ganja 4.20 koreksi gue kalau gue salah dan di menit tersebut terlihat jelas banget ya kalau kalian set dalam slow motion kalian akan melihat seseorang yang di dalam situ mirip dengan XX Tentation stylenya dari rambutnya dan segala macam gitu ya yang scene-nya itu ditimpa oleh batu yang sangat besar yang otomatis pengartiannya adalah dibunuh atau dimatikan gitu di dalam video klip tersebut jelas banget dan entah apa gitu ya maksud dari video klip ini menggambarkan hal yang cukup kejam gitu manusia ditiban oleh batu yang gede banget dan kebetulan manusianya itu diset mirip banget dengan rapper yang udah mati yaitu XXX Tentation jadi kecurigaan orang-orang gitu ya tentang keterlibatan Drake dalam kejadian ini itu sangatlah besar jadi orang-orang percaya kalau Drake lah pelakunya sampai disini mungkin kalian bisa memberikan komentar ya geng menurut kalian kalian percaya gak kalau ini semua dibaliknya itu ada Drake sebagai pelaku utama coba tinggalkan komentar di bawah oke sekarang gue mau ngajak kalian untuk membahas sedikit kronologi bagaimana kematian dari XX Tentation ini secara yang dijelaskan oleh media ya jadi kejadian itu tepat pada 18 Juni tahun 2018 pada sore hari gitu ya pukul 4 sore 16.00 seperti yang gue katakan sebelumnya pada awalnya itu XXX Tentation sempat berada di sebuah dealer motor bernama Riva Motorsport dan 2 menit kemudian sebuah SUV berwarna hitam datang ke lokasi yang sama jadi disitu ada 2 orang gitu ya menggunakan tank top putih ya style-nya ala orang kulit hitam dan memakai sendal orange terus juga salah satunya memakai kaos hitam dan mereka berdua memasuki Riva Motorsport nah orang yang mengenakan tank top putih teridentifikasi sebagai seseorang yang bernama Williams dan tidak lama kemudian dan di saat XXX Tentation keluar dari dealer motor tersebut tiba-tiba Derek Williams menghalangi jalan keluar dari X dengan mobil hitam jenis SUV posisinya di saat itu tidak terlalu jauh dari dealer sebelumnya dan semua orang juga sadar kalau mobil SUV tersebut sempat juga berhenti di dealer tersebut nah tiba-tiba turunlah 2 orang yang bersenjata lengkap dari mobil SUV tersebut dan lari ke arah X 2 orang bersenjata ini langsung menembakkan senjatanya ke arah X dan mengenai leher X di saat itu XXX Tentation meninggal di dalam mobilnya yaitu BMW IH nah posisinya di saat itu ada beberapa barang X yang hilang juga sempat dirampas oleh para pembunuh ini dan setelah mengambil semua barang mereka kabur dan di saat itulah pihak kepolisian langsung melakukan olah TKP dan mereka menyatakan kalau yang dialami oleh XXX Tentation adalah sebuah tindak perampokan nah lalu setelah itu banyak orang yang memberikan kesaksian mereka sempat melihat ada sebuah SUV hitam membawa dua orang bersenjata lengkap dan menembak X di saat itu dan mereka juga mendengar suara tembakannya sangat keras dan orang-orang yang memberikan kesaksian ini merupakan orang pertama yang berhasil mengambil foto XXX Tentation dan menyebarkan foto tersebut di media sosial ya disitu terlihat bagaimana X terkapar dalam mobilnya nah lalu sesaat setelah itu kepolisian Broward County Florida Amerika Serikat berhasil menangkap seluruh empat tersangka yang terlibat dalam kasus penembakan rapper XXX Tentation itu empat tadi ya yang sempat dicurigai tapi banyak orang yang gak percaya kalau mereka itu terlibat sendiri banyak orang yang menuduh kalau mereka ini suruhannya Drake oke nah ada salah satu tersangka terakhir ya yang ditangkap oleh pihak kepolisian yang bernama Trefon Nyusom pada hari Selasa 7 Agustus tahun 2018 waktu setempat banyak orang yang curiga kalau empat orang ini adalah tumbal gitu bisa jadi mereka bukan pelaku tapi mereka disuruh untuk mengaku aja supaya bisa menggantikan pelaku utamanya untuk berada di dalam penjara nah sementara itu Trefon Nyusom ini dikabarkan menyerah gitu ya saat dia berada di kantor pengacaranya dia di kawasan Fort Lauderdale dan dia disangkakan dengan pembunuhan tingkat pertama menggunakan senjata api nah sebelum itu polisi sebenarnya sudah menangkap teman-teman dia yang lain misalnya kayak Dedrick Williams terus juga Robert Allen dan juga Michael Boatwright dan sebenarnya Trefon Nyusom ini itu baru tertangkap setelah 3 minggu berjalannya sidang gitu ya gak cuma didakwa sebagai seorang pembunuh mereka juga didakwa sebagai seorang kerampok dengan menggunakan senjata api nah di dalam surat dakwaan dituliskan kalau Boatwright adalah si penembak yang menggunakan pistol ditembakkan ke XX Tentation hingga meninggal dunia jadi dia pelaku pembunuhannya dan selain itu Nyusom juga dijelaskan memiliki senjata api selama perampokan dan pembunuhan itu berlangsung jadi dia pegang senjata tapi dia gak nembak si Nyusom ini yang nembak itu justu Boatwright nah dan perlu kalian ketahui ya geng sebelum meninggal XX Tentation alias Jahseh Dwyane Ofroy ini sempat menandatangani sebuah kontrak sebesar 10 juta USD yang dimana di saat itu dia bekerja sama dengan sebuah label Empire Distribution untuk merilis satu albumnya dia tapi apa boleh buat dia sudah meninggal dunia selamat menikmati